Pemakaman milik suku Koto Anau dan ikatan keluarga pesisir selatan di atas bukit cirak seberang ke Padang, Padang Selatan, Kota Padang ini Amruk dan Porak Peranda setelah diterjang longsor. Tingginya intensitas hujan yang menggunyur Kota Padang mengakibatkan turunnya material tanah di atas bukit tersebut sehingga mengakibatkan longsor. Sebanyak 40 unit makam mengalami rusak parah, bahkan 18 jenajah berserahkan di sekitar makam karena keluar dari liang lahat. Sejumlah warga beserta petugas BPPD, TNI dan Pori melakukan proses evakuasi jenajah yang keluar dari liang lahat untuk dibersihkan dan kembali dimakamkan di lokasi yang tidak terkena longsoran. Mengetahui peristiwa tersebut, puluhan warga dari pihak keluarga yang memiliki makam di kawasan tersebut berbondong-bondong datang ke lokasi untuk mengetahui kondisi makam milik keluarga mereka. Ya, banyak yang rusak. Di bawah-bawah ini kayaknya masih ada mayat atau mungkin saudara-saudara yang disimbun mungkin nanti dikenal seperti cuaca yang gak mungkin kan. Kalau kita buangkan, nanti takutnya longsor lagi ke bawah. Itu yang kotoran naunya lebih kurang 30 kuburan yang terlongsor. Dan sudah kita temukan 11 jenazah di dalamnya dan sudah tidak evakuasi dan habis Jumat-Jumat akan kita keburkan lagi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan.